Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu saham yang pada saat pandemi itu penjualan daripada produk-produk mereka meningkat drastis. Bukan umpada obatan, bukan juga bukan suplemen, dan juga tentunya bukan alat tes teman-teman. Tapi produk yang mereka jual itu adalah sepeda. Ya benar, sepeda. Pada tahun-tahun pandemi sebelumnya, kita tahu bahwa pemerintah itu melancarkan yang namanya PSBB, sehingga membatasi masyarakat untuk berkumpul pada satu ruangan, supaya tidak menyebarkan virus corona. Dan akhirnya, apa yang menjadi preferensi daripada masyarakat untuk mengatasi kelelahan, untuk mengatasi suntuk, mengatasi kebursanan, yaitu mereka berjalan-jalan keluar, tapi dengan cara yang berbeda, yakni bersepeda. Kalau misalnya kita berjalan-jalan dengan sepeda motor, ataupun pakai mobil yang tidak memerlukan tenaga fisik yang besar, misalnya kita juga akan merasa capek. Tapi kalau kita bersepeda, kita akan terbakar adrenalin kita, tenaga kita juga akan tercipta karena pembakaran karori, dan akhirnya itu membuat kita lebih segar, dan akhirnya bersepeda yang menjadi pilihan daripada masyarakat. Dan tentu saja hari ini mendongkrak penjualan sepeda sampai berkali-kali lipat, teman-teman. Saya masih ingat pada tahun 2020, harga sepeda itu melambung tinggi. Kalau tidak salah, ada merek sepeda Brompton yang waktu itu harganya meningkat sampai 3 kali lipat, teman-teman. Harganya bisa sampai puluhan juta loh. Dan itulah bagaimana saham yang satu ini mendapatkan cuan yang melimpah selama tahun-tahun tersebut. Biasanya tetap cuan, tapi tidak sebanyak pada tahun-tahun ini. Bahkan sampai valuasi daripada perusahaan ini, PBV-nya sudah 5 kali lipat, tapi masih worth it loh kalau untuk diinvestasikan untuk harganya sekarang. Kita akan membahas sepeda bersama Indonesia TBK dengan kode emiten BIKE. Atau dengan kode emiten itu kita panggil aja BIKE. Ini memang kode emitennya bagus banget sih. Kita jadi tahu apa sih perusahaan ini, baik kita sudah tahu bahwa mereka bergerak di bidang sepeda. Yakni adalah BIKE. Jadi kita akan melihat sejarah daripada BIKE ini sendiri. Yang mereka didirikan, sepertinya baru-baru ini sih, didirikan di Tanggarang pada tahun 2017. Dan akhirnya tahun 2020 mereka mendapatkan concon yang besar karena produk mereka sangat dicari-cari. Bergerak dalam bisnis perdagangan besar sepeda. Mereka merupakan pemegang merek daripada Genial Bike. Dan juga menjadi distributor terbesar untuk sepeda merek United Bike dan Event. Dan untuk United Bike, saya cukup mengenal brand yang satu ini. Kita lihat di sini bahwa mereka mendistribusikan lebih dari 100 tipis sepeda. Atau lebih dari 300 varian setiap tahun melalui 319 toko tersebar di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Surawesi, Nusa Tenggara, Maruku, dan Papua. Jadi bisa dibilang dalam waktu yang singkat dari tahun 2017, mereka sudah berkembang dengan sangat besar teman-teman. Dan inilah beberapa produk daripada mereka. Ya, seperti tadi yang sudah kita sebutkan, ada Genial. Lalu ada lagi United Bike. Lalu ada lagi Event. Dan ini beberapa desain-desain daripada produk mereka. Ya, kalau kita lihat bahwa trend daripada kesadaran masyarakat itu bergerak untuk berorahraga, untuk menunjang kesehatan mereka, supaya mereka dapat lebih sehat dengan berorahraga, maka saya melihat bahwa bike ini akan mendapatkan timing yang akan bertahan lama untuk cuan mereka. Karena memang saya sendiri juga sadar betapa pentingnya berorahraga. Ya, salah satunya dengan bersepeda, dengan jogging juga bisa. Lalu ada lagi Badminton, Futsal, dan lain-lain yang menunjang tubuh kita untuk dapat bergerak. Sehingga tubuh kita itu dari otot kita dapat terbangun, daripada kardio kita, jantung kita juga dapat terbentuk ya. Dan tentu saja semua yang berlebihan itu tidak baik, teman-teman. Jadi harus ada batasnya kalau berorahraga ya. Perlu istirahat yang cukup, makanan yang sehat, dan orahraga yang secukupnya. Jadi untuk bike ini, mantap. Bisnisnya akan bertahan lama. Sekarang kita akan melihat fundamentannya di dalam ete bisnis. Dengan porsi masyarakatnya sebesar 25%. Jadi seperempat daripada porsi perusahaan itu di IPO-kan. Dengan pemegang saham terbesar itu ada dua aksi, yakni Andrew Mulyadi dan Hendry Mulyadi. Karena itu kita pilih salah satu, yakni Andrew Mulyadi. Kalau kita baca-baca di sini sih, tidak ada hal-hal tentang hukum yang memberatkan bike sih. Jadi aman-aman saja, langsung saja kita masuk ke fundamental daripada bike yang satu ini. Seperti yang tadi saya bilang, valuasi PPV-nya dotwood itu sudah mahal banget. Tapi memang usaha yang dijalankan bike ini bagus banget. Sampai operating profit-nya bisa lebih besar daripada net profit. Lalu next, kita akan melihat pair-nya 10,19 kali. Dengan PPV-nya sudah 5 kali lipat, tapi pair-nya masih menarik. Memang sedikit lebih mahal daripada standar saya 10 kali. Tapi kalau misalnya mereka turun, nah itu menarik itu teman-teman ya. Lalu kita lihat operatif profit margin mereka 23% dengan profit margin 16%. Nice. Dengan kuit rasinya 112% ya, cash-nya itu sedikit banget. Cuma 0,01%. Kayaknya memang bike ini tidak memberi cash yang cukup banyak. Kebanyakan mungkin aset mereka itu dalam bentuk barang. Kayak misalnya sepeda. Lalu kita lihat turn-over-nya pada hari ini si arah ya teman-teman ya. Dengan turn-over-nya sebesar 64M. Tentu saja ini kabar baik untuk kita semua yang ingin mencari saham dengan yang cukup liquid. Bike ini masuk kategori. Jadi untuk bike ini cukup menarik teman-teman ya. Pair-nya 10,19 kali. Saya menunggu saat-saat dimana saham ini bisa lebih diskon lagi ya. Biar lebih menaik lagi. Tapi untuk sementara, bike ini akan saya masukkan ke dalam watch list saya. Demikian pembahasan tentang bike, saham yang memproduksi, menjadi pembagian merek dari Peragenio dan juga distributor daripada United Bike dan sepeda lainnya yang cukup menarik di tengah-tengah tren yang dilakukan masyarakat untuk menjaga kesehatan bersepeda. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.